Ada yang bertanya, kenapa ekor babi di peternakan Bapak Ilomor dipotong? Ya, memang benar sekali, seperti ini. Ekor babi di peternakan negami, semuanya dipotong, baik gantan maupun betina. Yang ini babi berusia hampir dua bulan, dua hari lagi, pas berusia dua bulan, masih ada lagi di bagian sana. Babi anak, prestater, sedang menyusui, ekor mereka juga sudah dipotong, dipotong pada waktu mereka berusia satu minggu. Bisa juga dipotong pada waktu baru lahir. Begitu lahir, ekor langsung dipotong. Tidak perlu tunggu lama lagi, bisa, bisa, bisa sekali. Memang paling bagus dipotong sejak lahir, supaya tidak terjadi pendara sama. Kalau dipotong sudah berumur satu minggu, dua minggu, tiga minggu, apalagi satu bulan, ya pasti terjadi pendara sama. Tapi kalau terpaksa, mau bilang akan, kita potong saja pada waktu mereka berumur seperti itu. Tidak mengapa. Asalkan, pastikan, bisa cepat sembuh setelah dipotong. Tujuan pertama, mengapa dipotong. Yang betina, yang betina dipotong supaya pada waktu nanti dia besar, kemudian dia birahi, lalu dikawinkan oleh pejantan, ya. Tidak mengalami masalah, tidak mengalami hambatan. Proses perkawinan bisa jalan mulus. Itu tujuan utama untuk betina. Lantas untuk jantan. Nah, untuk jantan, yang berhubungan dengan tujuan untuk perkawinan, jelas tidak. Kami memotong ekor babi jantan dengan tujuan berdasarkan informasi yang kami dapat. Tetapi secara ilmiah belum ditemukan. Belum kami peroleh bahwa kalau ekor babi dipotong, babi bisa cepat besar, cepat tumbuh, cepat gemuk. Itu artinya, kalau memang benar demikian, untuk babi jantan, ekor dipotong hanya bermanfaat untuk satu saja. Yakni supaya dia cepat besar, cepat gemuk, cepat tumbuh. Tetapi kalau untuk babi betina, untuk dua maksud. Yakni untuk memudahkan perkawinan, sekaligus juga supaya babi cepat besar, cepat gemuk. Sepat tumbuh. Demikian, sobat peternak yang buliman, pertanyaan sehubungan dengan kenapa ekor babi dipotong.